Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai Cucoker Apa kabar semuanya? Oh my god Berapa lama kita tidak ketemu? 20 tahun? 50 tahun? Tapi yang jelas terima kasih buat kalian yang masih klik video ini Dan buat kalian yang baru klik video ini Selamat datang di channelnya Cici San Bilatin Oh my god Sumpah udah lama banget Tapi yang jelas semoga kalian lagi dalam keadaan saya Amin Ya Rupan Alamin Oke baiklah Cucoker Sekali lagi saya hadir Bukan hanya dengan tangan kosong Tapi yang jelas saya membawa sesuatu buat kalian Yes Akan ada banyak banget deretan film-film yang sudah saya review Tentunya pertembakan boys love seperti biasa Yang tentu saja namanya boys love ya Kadang bikin baper buat kamu yang jomblo super Terus kemudian bikin nangis buat kamu yang melankolis Kadang bikin ketawa buat kamu yang gila Dan juga aku yakin banyak yang terangsang buat kamu yang sangean Siapa yang sangean? Siapa yang sangean? Gak apa-apa yang sangean? Itu adalah manusia di gue juga Oke Dan baiklah tanpa berlalu Eh tanpa berlalu Tanpa perlu bahasa-basi A, I, U, E, O, Babi, Bu, Bebo Kita langsung aja film apa yang kita akan review Untuk kembalinya CG untuk pertama kali di YouTube ini Oke let's go Let's check this out And also check this out Boom Boom Oke baiklah cucuker Film yang kali ini kita akan bahas Yaitu film bertema pelangi Korea Yang judulnya When Your Eyes Linger Film ini dibintangi oleh dua aktor ganteng Yaitu Han Gi-chan Yang berperan sebagai Han Tae-jo Dan juga Jang Eo-so Yang berperan sebagai Kang Guk Han Tae-jo Ini adalah pewaris tunggal TB Group Yang hidupnya di bawah perlindungan Kang Guk Yang telah lama menjadi sahabatnya selama 15 tahun Keduanya ini berbagi hubungan tuan dan pelayan Dimana Kang Guk ini bertugas untuk melindungi Han Tae-jo Sebagai bodyguard gantengnya Witing tersenuh jalaran Sokoko Lino Alias jatuh cinta karena saking lamanya bersama Kang Guk ini perlahan-lahan menyadari Kalau dirinya itu menyukai Han Tae-jo Lebih dari sekedar teman atau sekedar anak juragan Tapi Kang Guk ini sadar akan batasan Kalau rasa ini harus dipendam dalam-dalam Jadi dia tugasnya disitu hanya tidak boleh mengalihkan pandangan dari Han Tae-jo Memenuhi kebutuhannya Melindunginya Tapi tidak boleh terlalu dekat sesuka hatinya Di sisi lain Han Tae-jo ini adalah seorang playboy yang punya banyak pacar di masa lalunya Percaya diri dan juga tegas Han Tae-jo ini juga sangat tahu kelemahan bodyguard gantengnya Yaitu hanya dengan mengelus kupingnya Ini membuat Kang Guk lemah tak berdaya Buat mengelus kuping Yep Sedekat itulah hubungan tuan pelayan sekaligus teman Yang memang kadang sering mengaburkan batasan hubungan antara anak juragan sama pelayan atau pacaran Dan Kang Guk ini juga sering menatap Han Tae-jo penuh kerinduan Jadi mereka tuh sering berbagi momen-momen ketegangan seksual yang sepertinya kayak butuh diselesaikan begitu Tapi semua itu berubah setelah seorang siswi baru bernama Choi Haime Yang datang di antara hubungan mereka berdua Dan terang-terangan menunjukkan ketertarikannya terhadap Kang Guk Dan yap disinilah gue bilang kalau boleh jujur Disini terjadi konflik utama yang relate Dengan kisah cinta di dunia pelangi di kehidupan nyata khususnya para gay Oke, Han Tae-jo dan Kang Guk ini adalah dua insan dewasa yang saling jatuh cinta Terlepas dari apalah itu seksual orientasinya Ya, cinta mereka terhalang norma sehingga mereka takut untuk mengungkapkannya Kayak mereka tuh saling tunggu siapa yang lebih berani mengatakan lebih dulu Sampai akhirnya kesempatan itu tidak ada Itu yang biasanya terjadi di dunia nyata Tapi karena ini hanya sekedar film Jadi ceritanya dibuat suka-suka si sutradara ya Oke, baiklah lanjut Hadirnya Choi Haime ini di tengah-tengah mereka Justru ini sering memaksa mereka mengekspresikan rasa yang tidak biasa Seperti cemburu, marah tanpa sebab, sensitif, dan sebagainya Seperti dikala Choi Haime ini meminta nomor telepon Kang Guk Han Tae-jo ini panas Tapi tidak mau kelihatan kalau dia cemburu Han Tae-jo penasaran apakah benar ini Kang Guk akan benar-benar kasih nomornya ke Choi Haime Akhirnya Kang Guk bilang kalau dia memang mengasih nomor telepon Tapi itu nomor telepon palsu Ya, bisalah buat Han Tae-jo berhenti khawatir sejenak Tapi tetap Dia ini masih penasaran apakah nomor yang dikasih benar-benar palsu Karena belum sepenuhnya percaya gitu Akhirnya ketika tidur Han Tae-jo ini nekat ngecek HP-nya Kang Guk Dan mengecek ternyata benar Nomor handphone yang dikasih itu adalah palsu Tapi yang namanya Uke alias Botita itu memang tidak pernah puas Meskipun dia tahu kalau nomor yang dikasih adalah palsu Tapi dia masih kurang teryakinkan Dia tuh butuh kepastian kalau memang si Kang Guk gak suka sama Choi Haime Ya, kalau punya nomornya pun ya pasti tidak akan digubris gitu Jadi meskipun seribu nomor wanita cantik di dunia si Kang Guk punya Kalau dia memang sukanya sama aku doang Ya, pasti itu seribu nomor itu gak ada artinya Kenapa cuma satu nomor aja dia ngasihnya palsu Akhirnya Han Tae-jo ini mulai kayak bermain api Han Tae-jo kasih nomor asli ke Choi Haime Untuk menguji kalau Kang Guk tidak suka Choi Haime Ya, pasti akan dicuekin Tapi justru ini malah membuat Kang Guk sedih Karena seakan-akan Han Tae-jo menyuruh Kang Guk pacaran sama orang lain Padahal dia sukanya sama Han Tae-jo Tapi lagi-lagi itu hanya ada dalam perasaan dan pikiran saja Tidak pernah di ucapkan dengan bacotan atau dilakukan dengan tindakan Jadi mereka sama-sama saling menerka ini sebenarnya perasaannya itu gimana begitu Akhirnya Kang Guk ngomong sama Han Tae-jo Oke, kalau kamu pengen aku ngedate sama Choi Haime Oke, saya akan ngedate Jadi hari Sabtu nanti saya akan ketemu sama Choi Haime Terus disitu Han Tae-jo langsung panik dan gugup Ternyata dialah yang terbakar karena api yang sudah dipermainkannya Tapi pada saat itu Han Tae-jo tetap tidak pengen menunjukkan sikapnya yang cemburu Dan dia cuma bilang Oke, siapapun pacar kamu nanti Saya harus tetap jadi nomor satu Maksudnya tidak boleh mengabaikan perintah saya Dia bilang gitu Dan Han Tae-jo bilang Oke, kalau kamu mau ngedate sama cewek Biarkan aku yang ngajarin Karena sepertinya kamu terlihat payah untuk ngedate sama cewek katanya Di sisi lain, permainan perasaan ini sangat menyakitkan Buat Kang Guk ini sangat sakit Karena orang yang dia cintai justru menyuruh dirinya untuk pacaran sama orang lain Sementara buat Han Tae-jo Ini yang cuma kayak bermain api Supaya dia pengen tahu memastikan bahwa ini kamu tidak suka sama Choi Haime Yaudah, nggak usah digubris Eh, ternyata dia telah memutuskan untuk ngedate Jadi dua-duanya ini sangat sama-sama saling menderita gitu Proses ngedate pun dimulai Jadi beberapa adegan mesra yang kelihatan terpaksa pun ini diperlihatkan Choi Haime ini merasa ada yang aneh dengan Kang Guk Matanya nggak fokus, selalu memandang ke arahan Tae-jo Sementara Han Tae-jo pun ini fokus nguping apa yang mereka bicarakan Sesekali kaget dan cemburu mendengar apa yang mereka obrolin Akhirnya setelah ngedate Hang Tae-jo menyuruh Kang Guk untuk pulang jalan kaki karena merasa cemburu Tapi tidak tega, akhirnya Hang Tae-jo pun menyuruh supirnya untuk putar balik Di hari berikutnya di pelajaran olahraga, mereka bermain lempar-lemparan bola Han Tae-jo ini merasa aman karena dia punya bodyguard Jadi dia tidak akan pernah terkena lemparan bola Tapi tiba-tiba dia yang terkena lemparan bola Karena Kang Guk ini lagi sibuk melindungi Choi Haime Disitulah Han Tae-jo emosi, marah dan cemburu Kang Guk ini ingin memastikan kalau Han Tae-jo baik-baik saja Di lapangan, di bawah terik matahari, Han Tae-jo ingin memastikan kalau Kang Guk juga merasakan hal yang sama Disitu Han Tae-jo mengungkapkan apa yang dia rasakan dan memaksa Kang Guk untuk berciuman Dan adegan itu dilihat sama salah seorang siswa yang akhirnya melaporkan ke ayah Han Tae-jo Perasaan yang selama ini terpendam sudah diungkapkan Tapi Kang Guk yang justru sudah memendam rasa ini cukup lama Belum berani mengakui karena ini ada batasan norma apalagi dia adalah anak juragan Han Tae-jo ini dengan merendahkan diri mengakui kalau dia jatuh cinta Dia tidak ingin sedetik pun berpisah dengan Kang Guk Han Tae-jo meminta kejelasan apakah Kang Guk juga punya perasaan yang sama Tapi Kang Guk dengan berat hati dia malah bilang katanya dia tidak punya perasaan yang sama Seperti ini terus Kang Guk malah mengancam akan resign alias mengundurkan diri jadi bodyguardnya Bahkan dia berkata bahwa ketika dia jauh dari Han Tae-jo itu adalah saat-saat paling menyenangkan dan membahagiakan Kang Guk sengaja berbohong demi kebaikan Dia tidak ingin mengecewakan ayah Han Tae-jo dan memikirkan norma-norma masyarakat Akhirnya Han Tae-jo bilang oke silahkan hiduplah sesuai dengan apa yang kamu inginkan Musnahlah dari hadapanku kalau misalkan itu yang kamu mau Akhirnya Han Tae-jo pergi Tapi akhirnya Kang Guk sadar hidup adalah tentang kebahagiaan Yang bertanggung jawab atas kebahagiaan itu adalah kita masing-masing Kang Guk tidak ingin menggadaikan kebahagiaannya demi orang lain Kalau memang kebahagiaannya yaitu bersama Han Tae-jo dia akan memperjuangkannya Akhirnya Kang Guk pulang ke rumah mencari Han Tae-jo Tapi Han Tae-jo sudah diseret pulang sama ayahnya Karena diadukan ketahuan ciuman di lapangan Han Tae-jo ini akan dikirim ke Inggris karena hal ini Kang Guk ini berusaha keras untuk bisa bertemu Han Tae-jo sebelum keberangkatannya Namun dia harus berkelahi dulu dengan para pengawal ayahnya Han Tae-jo Sampai akhirnya Han Tae-jo ini menuruti apa yang diinginkan ayahnya Tapi dengan satu syarat Han Tae-jo meminta izin kepada ayahnya untuk terakhir kali Menghabiskan malam berdua sebelum berangkat ke Inggris Akhirnya di momen inilah mereka mengakui kalau sama-sama saling mencintai Dan juga mencurahkan isi hatinya Oke setelah adegan itu film ini membawa kita ke 3 tahun kemudian Dimana keadaan Kang Guk ini masih belum bisa move on Dan dia mau pindah ke Jepang karena menunggu Han Tae-jo gak pulang-pulang dari Inggris Tepat sebelum berangkat ke Jepang Kang Guk ini dengan gaya rambut barunya Duduk di ayunan dan tiba-tiba datanglah Han Tae-jo yang akhirnya mereka melepas kerinduan dan berciuman Dan disitulah adegan akhir dari film When Your Eyes Linger Oke baiklah Cucoker lagi-lagi ini adalah sebuah film yang menceritakan kayak perasaan yang klasik Cinta tapi tidak bisa mengungkapkan sama seperti gue Relate banget Sumpah sebagai seorang gay mencintai seorang yang tidak bisa apa yang gue ungkapin itu sama Tapi yang tidak sama adalah saya bukan orang kaya Saya tidak punya bodi ganteng Itu yang membedakan gue sama cerita itu But anyway Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir Jangan lupa jangan lupa perjalanan menuju 20.000 subscriber itu akan ada giveaway yang akan diundi Mungkin Ya kan kalau misalnya sudah mencapai 20.000 akhir bulan ini Artinya akan ada THR buat kalian semuanya So jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen dan juga Ini yang ngomong apa nih Jangan lupa untuk komen di bawah kira-kira ada film apa yang mau direview lagi untuk next Komen oke Kalau begitu si Jisan Milatin pamit Bye bye buat kalian Selamat menjalankan ibadah puasa Bye